Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video review mungkin ya, atau mungkin hanya ngobrol-ngobrol doang tentang game di Nintendo Switch yaitu adalah, one of the best game dari Nintendo Switch adalah The Legend of Zelda Breath of the Wild gitu ya, mungkin kalau kalian memang sedang pengen beli Nintendo Switch dan kalian juga harus tau kan gamenya kayak gimana sih, jalannya gitu, apakah 60 fps, apakah berapa fps, apakah gambarnya kayak gimana untuk performanya gimana gitu ya, apakah stabil, apakah bisa fs drop atau yang kayak gitunya disini saya akan bahas, tapi saya mencoba sih untuk selengkap mungkin dan bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran kalian disini kita akan langsung saja buka untuk gamenya, tapi disini saya agak sedikit, saya buremin untuk kameranya sebenarnya saya pengen setajam mungkin gitu ya, untuk resolusinya bisa aja tajam kayak gitu, cuman kalian bisa melihat sendiri kalian jadi gak enak sih nontonnya, ini juga saya bukan cuman kalian ya, jangan kan kalian saja ini yang ngeliatnya jadi kesel gitu ada kotak-kotak kayak gitu ya, mungkin karena dari layarnya gitu ya nah terus pertanyaannya kenapa gak dikeram pake Elgato, saya pengen pake Elgato, cuman ya kalian kan kalo main Nintendo Switch kan ada mode handheldnya kan nah saya kasih tau aja kalo di mode handheld itu fpsnya yang saya rasa itu jadi lebih tinggi, mungkin 60 lah ya, bisa saya bilang 60 ini fpsnya tapi saat di dock itu bisa 40-50, 60 enggak, walaupun saya turunnya resolusinya ke 720 gitu ya atau dari 1080 ke 720, enggak gitu, enggak jadi 60 dan seharusnya sih untuk di docking jadi lebih tinggi ya untuk fpsnya tapi banyak yang bilang untuk docking ini lebih kuat gitu, jadi lebih bagus karena sambil di charge juga kan cuman itu tidak terjadi sama saya dan entah kenapa juga ya, ini hanya, ini berdasarkan pengalaman saya ya dan untuk gameplaynya sendiri sih, gameplaynya bagus banget, ini one of the best sih, one of the best fisik in video game sih bukan one of the best, mungkin the best sih, kalo kalian tau di game ini memang banyak banget yang namanya exploit-exploit gitu ya kayak misalnya lu bisa terbang gitu ya, misalnya lu terbang pake bom gitu ya, mungkin disini saya gak akan tunjukin juga karena susah gitu ya, karena disini saya sambil mainnya pake stick Nintendo Switchnya gitu, jujur saya kurang nyaman sih kalo main pake mode tabletop atau pake mode docking gitu ya, pake stick bawaan Nintendo Switch jujur saya kurang nyaman, lebih enak pake stick PS4, cuman saya belum beli donggolnya dan yaudah saya pake aja gitu dan entah kenapa sih rasanya jadi lebih kecil aja sih di tangan saya gitu dibanding kalo saya pake mode handheld gitu ya daripada tabletop atau mode docking dan untuk gameplaynya udah gak usah ditanya, saya kasih tau aja ini the best, saya yang suka main video game bisa dibilang ini adalah the best untuk fisiknya ya ini fisiknya tuh lu bisa mental gitu ya dari tutorial, dari awal, dari awal capternya tuh sampe ke final boss gitu lu bisa terbang kayak gitu dan banyak lah untuk exploit fisiknya kalian bisa nonton di Youtube gitu untuk detailnya gitu kan dan ini jujur sih yang kalo saya main video game gitu atau mungkin main game itu ada yang saya fokus ke cerita, ada yang saya fokus ke gameplay dan cerita contohnya adalah the witcher, untuk cerita yang saya fokus ke fast recording mungkin ya gameplaynya saya gak terlalu sih karena ada random encounter ya dan ada yang saya cuman fokus ke gameplaynya doang gitu contohnya adalah mungkin legend of Zelda termasuk dan MGS5 gitu itu gameplaynya bagus banget gitu MGS5 lu bisa sebebas-bebasnya infiltrate markas musuh gitu dengan cara lu sendiri gitu beda dengan Red Dead Redemption yang lu jadi kayak bayi gitu lu misalnya dikasih tau nih lu harus kesini harus kesini lu itu dikasih tau gitu sama gamenya gitu lu kreatif gak bisa lu manjat ke rumah orang gitu misalnya lu disuruh ngomong sama orang gitu dan orang ini adalah penjahat gitu ya misalnya dan lu disuruh ngobrol sama orang itu kan kayak mungkin semacam semacam gudang gitu kan nah lu sebenernya udah tau gitu si orang itu ada di lantai dua dan lu berpikir lu bisa masuk dari jendela gitu dan saat lu masuk dari jendela itu langsung mission failed itu Red Dead itu kayak gitu dan itulah kenapa saya gak suka gitu game yang kayak gitu lu kreatif gak boleh gitu jadi lu harus mengikuti apa yang kata gamenya mau atau mungkin yang gamenya mau itu kayak bayi gitu kayak toner kayak miners mungkin ya jadi saya gak suka game yang kayak gitu dan Zelda bukan game yang kayak gitu untuk Breath of the Wild ya bahkan untuk Ocarina of Tybun yang udah saya main ya itu gak kayak gitu ini gamenya itu bebas gitu ya lu mau puzzle-nya lu mau nge-cheat gitu ya kayak misalnya lu misalnya pake bom gitu terbang dari awal serain ke akhirnya gitu ya lu bisa terbang kayak gitu itu bisa gitu bahkan lu mau nyelesain serainnya pun dengan berbagai banyak cara lu bisa gitu dan ini bagus banget gamenya saya saranin kalo lu memang punya duit buat beli Nintendo Switch beli aja gitu ya untuk Nintendo Switch buat main Legend of Zelda atau mungkin kalo lu mau gratis gitu ya lu bisa pake emulator Wii U gitu ya di PC kalo PC lu kuat itu juga gitu atau laptop lu kuat pokoknya lu harus main berat per2 saya saranin sih harus main dan ini adalah game yang mungkin bisa dibilang banyak orang beli game ini beli Nintendo Switch hanya untuk main game ini ya salah satu alasannya gitu alasan saya untuk beli PS Vita adalah untuk bermain Persona 4 Golden ya dan untuk saya beli Nintendo Switch ini adalah karena saya pengen main Legend of Zelda sama saya bisa main game portable gitu atau mungkin ya main sambil tiduran gak ya dan untuk performanya sendiri udah saya bilang ini 60 EPS dan tidak ada yang namanya drop kecuali kalo kalian masuk ke apa ya namanya itu Forest Lost Wood kalo di Ocarina of Time itu pokoknya kok kiri Forest ya kalo gak salah jadi kalian kalo masuk ke situ bisa drop apalagi di depan Deku Tree ya Deku Tree ini pohon Deku gitu kalo di Ocarina of Time kalo kalian tau juga udah main juga nah nanti disitu kalian bisa mengalami FS Drop tapi kayaknya cuman di lokasi itu doang saya udah main game ini sekitar 110 jam dan saya tidak mengalami FS Drop kecuali di lokasi itu gitu dan lokasi itu adalah bukan lokasi yang awal-awal atau yang lokasi yang sering kalian kunjungi gitu saya lebih sering lokasi lain gitu dan itu saya lokasi itu udah pas mau tamat gitu kecuali mungkin kalo kalian udah beres satu kali playthrough dan kalian bisa langsung ke situ gitu kalo kalian memang udah tau jalannya dan udah tau caranya masuk ke situ gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video dari reviewnya gak tau juga sih ya ini mungkin video review atau mungkin hanya ngobrol-ngobrol doang intinya untuk di Nintendo Switch untuk Zelda ya ini udah bagus banget gitu walaupun di Zelda ini ada yang kotak-kotak juga sama kayak Catherine tapi gak jadi masalah sih ya jujur saya kalo game yang kotak-kotak game yang gak ada anti-aliasinya jujur saya gak jadi masalah selama gameplaynya bagus dan ceritanya bagus walaupun ini dibandingkan dengan Ocarina of Time ini gak sebagus Ocarina of Time atau seri lainnya sih yang saya tau dan yang banyak orang bilang walaupun saya baru main Breath of the Wild dan Ocarina of Time dan ya memang mungkin Ocarina of Time dan Breath of the Wild gameplaynya tuh fokusnya mereka beda-beda ya untuk Ocarina of Time mungkin dicerita dan untuk Breath of the Wild ini ada di gameplay gitu dan gameplaynya ajib banget lu bisa cek di Youtube gitu ya exploit glitchnya gitu ya untuk P6-nya gitu untuk fisikanya ini bukan one of the best lagi bisa saya bilang the best gitu karena saya happy gak pernah ya main game yang ada fisik kayak gini gitu yang ada fisikanya nih ini bagus banget dan ini game-nya tuh bisa dibilang agak detail juga gitu kalo kalian misalnya hujan dan kalian pake shield atau pake armor yang metal atau logam gitu itu kalian bisa kesamber petir dan ada yang kalian misalnya ke bagian salju gitu itu kalian bisa kedinginan ke bagian yang panas kalian bisa kepanasan bahkan kalo kalian kegoron itu kalian bisa bukan kepanasan lagi kebakar apa ya dan kalo kalian tau juga Red Dead Redemption 2 oh game paling realistis gitu kan gak ada gak bisa gitu gak bisa gak bisa kayak gitu Red Dead bahkan even Red Dead yang overrated gitu ya Red Dead yang katanya oh game paling realistis gitu kan ya ke salju aja lu gak harus pake baju anti dingin gitu dan itu gak realistis sih kalo menurut saya cuman ya tergantung juga tergantung dari serta kalian dan disini saya tidak dan disini saya tidak menjelekan Red Dead ya saya cuman protes aja sih dan ya gak sebagus yang orang bilang gitu ya ini dan game itu adalah game yang overrated setidaknya menurut saya gitu cuman kalo kalian suka lu suka ya yaudah silahkan aja sih kalo saya yang kagak suka sama game itu dan ya kalo kalian suka silahkan kalian main aja mungkin bisa jadi game favorit kalian tapi untuk saya game favorit saya adalah Zelda Breath of the Wild dan saya gak heran sih kenapa ini bisa ngalahin Horizon Zero Dawn di 2017 ya untuk quote-nya saya juga awalnya kan mikir kan eh game apaan nih game kartun gitu dulu ya pas saya masih SMA mungkin pas 2017 apaan kok game kartun bisa ngalahin game PS4 gitu kan dan setelah dinilai sih memang dari gameplay ya dari gameplay pun udah jauh udah kalah gitu Horizon Zero Dawn walaupun gak pake bagus ya dan ceritanya kalau menurut saya sih sama-sama sih untuk Horizon ceritanya juga gak jelas juga awal-awal sedih dan kesananya tuh udah gak berasa lagi udah berasa hampa aja gitu dan awal-awal sedih gitu kan building karakternya bagus gitu dan setelah mungkin setelah dewasa ya si Aloenya ini jadi gitu-gitu aja dan ceritanya tuh dibahas dari hologram gitu dan sih gak dibahas dengan cutscene padahal inti ceritanya bagus loh Horizon Zero Dawn bisa saya rekomendasiin kalau kalian ngerti ya untuk inti ceritanya cuman ya dengan penyampaian ceritanya kurang bagus ya menurut saya setidaknya ya lagi-lagi menurut saya dan pendapat saya dan hanya opini saya aja dan ya jadi intinya cukup gitu doang sih untuk videonya gitu untuk review mungkinnya bukan cuman review Breath of the Wild tapi review Red Dead Redemption Horizon Zero Dawn review Nintendo Switch juga gitu dan intinya untuk performanya bagus di Nintendo Switch ini mungkin gak terlalu kelihatan di kamera tapi mode handheld atau tabletop 60 fps dan untuk dockingnya ya sekitar ya 55, 45 atau 50an gak 60 deh ya dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan terima kasih yang udah menonton thanks for watching bye-bye selamat menikmati